hai oke kawanku selamat malam ya malam ini kita akan mencoba untuk prospek bonsai yang ini kawan ini bergerakan dasarnya kawan dulu ya ini kita akan gas ini kawan gerakan dasar pohon beringin Arjuna kawan-kawanku ya oke ini yang pertama dulu topnya kawan habis itu yang disini nih nah disini nih disini kita akan bengkok disini ya nih ini oke oke kita potong yang itu kita potong ini jadi topnya dulu kawan kita harus eksekusi dari atas dulu kawan biar kebawahnya kelihatan kayak segitiga ya oke ini kita akan seping sini yang sini samping ke sini kawan oke berarti kita eksekusi yang ini dulu ya itu harus kita khawatir kawan supaya percabangannya terimbang ya oke ini bengkoknya kayak gini kawan berarti harus kita naikin kawat ya jadi kita khawatir sepingin segini kawannya kawan yang sesuai ya kawannya usahain kawan itu tiga perempat dari hasil ikutnya oke ini udah selesai ini kawan kita khawatir ya oke itu gunting itu kawan jadi gunting oke ini dinaikin sedikit kawan oke gunting ya oke gunting ya oke kita gunting kawan oke itu udah naik langsung naik kawan digunting aja daunnya karena daunnya itu berat juga tuh ah yaudah gunting ke bawah lagi kawan daunnya sedikit ujung-ujungnya aja ya oke selesai selanjutnya yang dibawah itu rendahin dikit kawan jadi turunin ke bawah sedikit oke potong oke yang kesamping sini potong daunnya kawan ujungnya saja oke selesai oke itu bikin serapi mungkin ya oke potong nah itu langsung naik itu kawan setelah potong ya karena daunnya itu berat kawan jadi tuh potong cabangnya pokoknya usahain serapi mungkin kawan bukan rapi ya tapi sesuai gitu loh sama ukuran pot juga ya oke kita lihat dulu dari samping sini mana yang kira-kira kurang pas selanjutnya kita putar kawan kita lihat harus lihat dari belakang juga kawan karena bonsai itu harus lihat dari belakang lihat dari jepang oke kita putar dulu ya oke kawan disini tuh masih banyak daunnya yang agak panjang gitu kawan oke potong aja potongnya kayak arah samping datar ya oke oke siap selesai ini udah kita potong datar kita cari yang lain ya yang mana yang bakal bisa dipotong lagi ya ini ke bawah ini dikit kawan pakai kawat ya jadi dibengkok menggok kesini oke udah selesai selanjutnya percabangan yang ini kita akan turunkan kawan nah begitu turunkan arahkan sebelah kiri ya potong daun bawahnya oke kasih kawat langsung menggokin sebelah kiri oke udah selesai ya sekarang yang paling bawah kawan yang paling bawah kan naik tadi tuh langsung kita bengkokin kawan bengkokin lihat dulu bentuknya ya sesuai sesuai enggak gitu loh oke kita potong dari bawah dulu potong bagian sini potong bagian bawah biar kita gampang ngawatin potong juga bagian sini oke eksekusi oke udah selesai kawan jadi udah rapi ya itu melengkung dia jadi yang sekarang itu adalah melingkar kawan jadi melingkarnya itu lihatnya dari atas kawan ya oke gunting sampai mungkin daunnya kawan biar melingkar biar nanti percabangannya tumbuh bagus ya oke selesai inilah bentuknya penampakan dari belakang ini kawan ya oke ini udah selesai nih kawan kita prospek kawan jadi beginilah bentuknya dari belakang ya bentuknya dari belakang ini kawan oke kita putar kita lihat bentuknya dari depan ya dari samping kayak gini dari depan oke dari depan kayak begini kawan tuh jadi udah gitu aja perkirakan dasarnya dulu kawan nanti percabangannya akan tumbuh banyak banget ini ini udah tubuh satu nih oh iya ini ada satu lagi nih yang ini harus turun ke bawah sedikit kawan jadi kita gas dulu ya oke potong daun paling bawahnya karena pucuknya itu akan berat loh nanti nanti dia akan turun dengan sendirinya tanpa kawan pun dia sebenarnya akan turun gitu ya tapi kita bantu aja kawan gak apa-apa oke gitu dia bentuknya ringkulin sebelah kanannya biar seimbang oke udah selesai kawan ya tuh bentuknya tuh oke kita lihat tuh hasilnya ya nah beginilah hasilnya kira-kira dulu kawan setelah sebulan nanti baru kita pruning tuh ya kayak gini lah hasilnya kira-kira kawan ya tuh tuh kawan cantik banget kawan ya oke bonsai kita udah jadi satu ini kawan ini bahan hasil cangkukan ya kawan ya tuh jadi pembentukan dasarnya kayak gitu dulu kawan nah jadi gitu dia oke kawan mantap kawan oke udah selesai nih bentuknya nih mantap kawan oke 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 oke